Tidak pernah merasakan senyum, selalu menangis, menangis, dan menangis. Aku dikucilkan, direndahkan, dicaci, dihina, sampai aku dibilang seorang pemaling. Sedangkan di waktu itu, aku punya Tuhanku, tapi dia tidak membela aku sama sekali. Aku lagi bermandu meratapin nasib. Tiba-tiba saja, serasa ada yang membisikkan di peninggalku, ikut aku. Halo Bapak, Ibu, Saudara, Saudara, kita ada di Kraton, Jogja, pelayanan di sini. Luar biasa ya, saya melihat kesaksian ini, kita saksikan bersama-sama ya. Tuhan isu memberkati, inilah Kraton Jogja ini. Ya oke, ini kebetulan hujan. Kita lanjutkan, Tuhan isu memberkati kita semua, biar pelayanan kita makin banyak memenangkan jiwa-jiwa. Amen. Aku, Tuhan Yesus Kristus adalah Tuhanku. Tanpa berpikir panjang, setelah aku mengenal Tuhan Yesus, hidupku damai. Tenang, tentramu. Dan aku selalu merasakan kebahagiaan. Kenalkan aku Midia, dari Padang, Sumatera Barat. Tepatnya di Solok Selatan. Ibu ku asli Padang, bapak ku asli Padang. Di kesempatan kali ini, aku ingin berbagi cerita tentang awal aku jumpa dengan Tuhan Yesus Kristus. Dan tentang hidup yang aku jalani selama 24 tahun. Aku telahir dari keluarga muslim. Ibu bapak ku dari keluarga muslim. Dari aku lahir sampai umur 25 tahun ini, aku hidup di karidor itu. Singkat cerita tentang hidup aku, aku adalah seorang anak yang diangkat oleh orang Padang tersebut. Dibesarkan oleh keluarga muslim. Aku diambil di Jakarta dari umur 3 hari. Setelah itu, aku langsung dibawa ke Padang. Sampai aku besar sampai hari ini. Setelah umurku 21 tahun kemarin, ada seorang nenek-nenek yang memanggilku. Dia menceritakan semua tentang hidupku yang dari aku terlahir. Sampai akhirnya aku tahu semua tentang hidupku. Aku pun bertanya kepada mamaku, apakah aku benar hanya seorang anak punggung. Dan mama aku diam tanpa seribu bahasa. Setelah itu, aku berpikir. Apa karena ini aku diasingkan selama bertahun-tahun di dalam keluarga besarku. Sampai akhirnya, aku memilih untuk merantau. Setelah aku merantau, aku ketemu sama mantan suamiku. Sekian lama kami berpacaran, kami memutuskan untuk menikah. Dan aku pun membawa dia ke kampungku untuk menemui mama untuk meminta doa. Setelah sesampainya di kampungku, keluarga besarku tidak merespon. Malah kami dicacimaki. Setelah kami bicara dengan mama, kami memutuskan pulang kepadamu. Di hari itu juga. Kami pamit pada mama dan keluarga. Walau kami dihinanya, tetapi kami tetap menghargainya sebagai orang tua kami. Ketika kami bersalaman, tangan kami pun dibuangnya. Dan mengucapkan, kau bukan keluarga kami lagi. Ya sudah, kalau aku memang sudah dibuang. Aku ikhlas. Kami memutuskan pulang kepadamu hari itu juga. Beberapa hari kemudian, aku dan dia pun menikah. Sebulan pernikahan, aku pun hamil. Karena hidup di padang cukup serba mahal, mantan suamiku memutuskan kerja ke Bali. Setelah beberapa lama di Bali, dia memutuskan untuk menceraikan aku. Karena disuruh keluarganya. Karena keluarganya bilang, aku pura-pura hamil. Sedangkan aku benar-benar hamil. Sampai aku berserai dengan mantan suamiku. Karena di padang aku gak ada siapa-siapa lagi. Aku memutuskan pulang kampung ke Solo Selatan. Aku hidup numpang sana-sini sama temen. Sampai aku pernah diusir juga sama temanku. Karena aku dibilangnya hamil tanpa suami. Misalnya suamiku ada. Waktu aku diusir, aku tidur di depan amperan toko orang. Keadaan aku sedang hamil besar. Aku lelah. Gak makan. Gak minum susu. Gak minum vitamin. Pada tanggal 31, aku lagi bermandu meratapin nasib. Tiba-tiba saja, serasa ada yang membisikkan di peninganku, ikut aku. Dan yang ada di benakku, Tuhan Yesus Kristus adalah Tuhanku. Tanpa berpikir panjang setelah aku mengenal Tuhan Yesus. Hidupku damai, tenang, tentramu. Dan aku selalu merasakan kebahagiaan. Yang biasanya aku menangis setiap malam, setiap detik mengingat semua masalah yang aku jalani. Tapi, setelah aku mengenal Tuhan Yesus Kristus, aku begitu bahagia. Hidupku serasa tenang, tanpa ada beban, tanpa ada masalah. Sedangkan, aku ditunduh orang yang enggak-enggak. Sedangkan aku tidak melakukannya. Pas di tanggal 31, serasa ada yang membisikkan kepada aku, ikut aku. Tanpa berpikir panjang, aku langsung Tuhanku Yesus Kristus. Tanpa berpikir panjang. Dan aku mengucapkan Tuhan, kalau memang aku berada di jalanmu. Berikan aku bahagia. Berikan aku kebahagiaan di duniamu. Hanya aku sedih untuk bercerita semuanya. Tentang kehidupan aku. Aku juga malu. Tapi apalah daya semua. Tapi sekarang. Hidupku merasa lebih berwarna lagi. Dari sebelumnya. Yang kemarin-kemarin. Tidak pernah aku merasakan. Sebahagia ini. Setenang ini jiwaku. Setentang ini hidupku. Setelah aku mengenal Yesus Kristus. Tuhanku Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Kau telah memanggilku. Aku tak menyangka aja dengan semua ini. Dengan secara tiba-tiba. Tuhan Yesus menganggilku. Dia ingin aku bahagia. Dia ingin melihat aku tersenyum kembali di dunia ini. Begitu banget yang ketepurukan yang aku jalani selama ini. Empat tahun belakangan. Aku tidak pernah merasakan kebahagiaan. Tidak pernah merasakan senyum. Selalu menangis, menangis, dan menangis. Aku dikucilkan. Direnahkan. Dicaci. Dihina. Sampai aku dibilang seorang kemali. Sedangkan di waktu itu. Aku punya Tuhanku. Tapi dia tidak membela aku sama sekali. Tapi ya sudah lah. Ini semua memang udah jalanku. Tapi aku yakin. Di saat aku bersama Tuhan Yesus Kristus. Aku yakin. Berlimpah kebahagiaan yang Tuhan berikan kepadaku. Aku yakin. Hidupku diberkati Tuhan. Aku benar-benar gak tahu lagi mau bicara apa. Aku berterima kasih banyak Tuhan. Tuhan Yesus sudah memanggilku. Aku pun bersama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih. Tuhan Yesus Kristus.